Pernyataan tersangka kasus korupsi Kemenak, Roma Hurmuzi, yang menyebutkan Kiai Asep Saifuddin Kalim merekomendasikan kakan Wil Kemenak Jatim berbuntut panjang. Hari ini KPK memanggil pengasuh penduk pesantren Amanatul Umbah sebagai saksi dalam kasus uap jual-beli jabatan di Kemenang. Usaha menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menyeret mantan ketua umum P3, Roma Hurmuzi, Kiai Asep Saifuddin Kalim, membantah pernah merekomendasikan Haris Hasanuddin sebagai kepalkan Wil Kemenak Jatim. Pengasuh penduk pesantren Amanatul Umbah, Nimo Jokerto, Jawa Timur ini juga mengaku tidak mengenal para tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan di wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Ia hanya mengenal Haris Hasanuddin yang juga menjadi tersangka jual-beli jabatan di Kemenang sebatas sebagai santri yang mendalami ilmu agama Islam 25 tahun yang lalu. KPK terus mendalami kasus jual-beli jabatan di Kemenang karena menduga ada pihak lain yang juga terlibat. Selain Kiai Asep Saifuddin Kalim, Romi juga menyebut nama Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa yang juga merekomendasikan nama dalam pengangkatan pejabat di Kemenang Jawa Timur. Pertanyaan-pertanyaan wartawan bahwa dia dulu ketika di mahasiswa mungkin 20 tahun yang lalu, dia pernah setiap pagi belajar mengaji ke saya. Tapi memang memberikan rekomendasi itu nggak sih Pak Kiai? Iya atau tidak? Tidak. Tidak pernah memberikan rekomendasi ke Pak Romi?